Film Ruloni Kenshin The Legend Ends adalah lanjutan dari seri sebelumnya yaitu Kyoto Inferno. Pada film sebelumnya, diceritakan munculnya Shishio Makoto yang sebenarnya merupakan junior Kenshin dalam upaya pemerintah menggulingkan kesyogunan. Namun karena kekejamannya dalam membunuh, Shishio dieksekusi oleh pemerintah dan tubuhnya dibakar. Tapi, ternyata Shishio tidak mati. Perasa dikhianati oleh pemerintah yang dibelanya, Shishio lalu membangun pasukan untuk membalas dendam kepada pemerintahan baru ini. Pasukan Shishio itu menyerbu kota Kyoto dengan niat membakar kota tersebut. Tapi ternyata penyerangan ke kota Kyoto hanyalah tipuan, sebab tujuan Shishio sebenarnya adalah kota Tokyo. Soji Rosetta menculik Kaoru dan membawanya ke kapal perang Shishio yang bergerak menuju Tokyo. Kenshin mengikutinya dan berhasil menemukan kapal tersebut untuk menyelamatkan Kaoru yang disandera. Namun, di tengah pertarungan antara Kenshin dan Shishio, salah satu anak buah Shishio yang bernama Hoji menendang Kaoru sehingga Kaoru terlempar ke laut lepas. Kenshin tidak melanjutkan pertarungannya dengan Shishio dan tanpa berpikir panjang, dia melompat ke laut untuk menolong Kaoru. Tapi, dia tidak bisa menemukan Kaoru. Setelah terombang ambing semalaman di lautan lepas, Kenshin terdampar di pantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia ditemukan oleh seorang pria yang kemudian membopong tubuhnya dan membawanya pergi dari pantai tersebut. Dan inilah dia, Rurouni Kenshin, The Legend Ends. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Film dibuka dengan adegan kilas balik di mana terlihat seorang anak laki-laki sedang menggali tanah untuk mengubur sejumlah mayat para penjahat yang tewas di tangan seorang pendekar. Lalu pendekar itu datang dan menanyakan kepada anak itu kenapa dia mau bersusah payah mengubur mayat penjahat. Anak itu berkata bahwa semua manusia yang sudah mati adalah sama. Pendekar itu menanyakan nama anak tersebut yang dijawab bahwa namanya adalah Sinta. Lalu pendekar itu memberinya nama baru, yaitu Kenshin. Lalu mengangkat bocah itu sebagai muridnya. Bocah itulah kelak yang akan kita kenal sebagai Hitokiri Batosai alias Himura Kenshin. Dan pendekar tersebut adalah seorang master teknik berpedang kuno yang sangat mematikan, yaitu Hiten Mitsurugi Ryu. Dia adalah guru Kenshin yang bernama Hiko Seijuro. Sensei Hiko inilah yang menemukan Kenshin terdampar di pantai. Jadi gini, dulu Kenshin tidak menyelesaikan seluruh latihannya bersama gurunya ini, karena pada saat itu Kenshin memutuskan untuk ikut berperang menumbangkan kesyogunan. Jadi sebenarnya Kenshin belum 100% menguasai teknik Hiten Mitsurugi Ryu. Kembali ke masa sekarang, setelah 3 hari tidak sadarkan diri, Kenshin mulai siuman. Hal pertama yang diingatnya adalah Nona Kaoru. Dia langsung bangkit dan berlari keluar. Di luar, ia bertemu gurunya yang sudah tidak pernah dilihatnya lagi selama 15 tahun. Kenshin lalu menanyakan apa ada orang lain yang terdampar juga selain dirinya, sebab dia berharap Kaoru masih hidup. Gurunya mengatakan tidak ada orang lain lagi, dan kemungkinan besar Kaoru sudah mati. Sebab 3 hari sudah berlalu sejak kejadian badai itu. Kenshin pun lemas dan dia menangis. Lalu Kenshin memohon kepada Sensei Hiko untuk mengajarinya jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi Ryu, agar dia bisa mengalahkan Shishio. Sensei Hiko setuju. Sementara itu, kapal perang Shishio sudah memasuki perairan kota Tokyo, dan Shishio langsung memerintahkan penyerangan. Kembali ke pekinapan di kota Kyoto. Terlihat Sanosuke dan Yahiko yang sedang galau. Yahiko khawatir Kenshin dan Kaoru sudah tewas, tapi Sanosuke membantahnya. Terlihat juga Misao yang sedang merawat Okina yang terluka parah akibat pertarungannya dengan Shinomori Aoshi. Misao yang sebelumnya sangat mengagumi Aoshi, berbalik menjadi dendam karena perbuatan Aoshi tersebut. Di tempat lain, Kenshin masih terus melanjutkan latihannya bersama Sensei Hiko untuk menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi Ryu. Sensei Hiko ini OP sekali guys, selama sesi latihan dengan mudah dia menjadikan Kenshin sebagai bulan-bulanan. Sementara itu, Shishio mengundang Menteri Itohirobumi untuk datang ke pantai dan berunding dalam sebuah jamuan makan siang. Dalam pertemuan tersebut, Shishio memancing-mancing kemarahan Pak Menteri sehingga salah seorang bawahannya menjadi emosi lalu dibunuh oleh salah satu anak buah Shishio. Lalu anak buah Shishio mengeksekusi semua pengawal Pak Menteri. Shishio pun mengancam akan menghancurkan pemerintahan yang baru kalau pemerintah tidak mau mencari dan menghukum mati Batosai. Sejak saat itu, pemerintah mengumumkan bahwa Batosai adalah bulonan dan mengeluarkan perintah untuk menangkap dan menghukum Batosai atas pembunuhan-pembunuhannya di masa lampau. Kapten Saito Hajime muak dengan sikap pengecut pemerintah yang mau menuruti keinginan Shishio dan ia menolak untuk membantu polisi menemukan Batosai. Di penginapan, Sanosuke, Yahiko, dan Misao menemukan selebaran yang berisi perintah untuk menangkap Batosai. Hal ini menimbulkan harapan bahwa mungkin saja Kenshin masih hidup. Pada saat itu, seorang wanita dari rumah sakit masuk dan mengembalikan secari kain milik penginapan tersebut yang pernah digunakan Misao untuk menutup luka Kaoru. Mereka pun segera menuju rumah sakit dan menemukan Kaoru yang sedang dirawat di sana. Tapi Kaoru belum sadarkan diri. Sementara itu, Kenshin masih belum bisa menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugiryu. Di penginapan, Okina mulai sadar. Misao menceritakan seluruh kejadian yang dilewatkan oleh Okina. Dari cerita tersebut, Okina mendapat firasat dan dia mulai menebak di mana Kenshin berada. Di tempat Sensei Hiko, terjadi sesi curhat dan Kenshin menceritakan seluruh peristiwa yang sudah dijalaninya selama 15 tahun terakhir dan kenapa ia memilih untuk membawa pedang tumpul. Kenshin mengatakan bahwa lawan yang dihadapinya kali ini sangat tangguh, bahkan anak buahnya saja tidak mampu dikalahkan oleh Kenshin. Itulah sebabnya dia meminta Sensei Hiko untuk mengajarinya jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugiryu, yaitu jurus Amakakeru. Sensei Hiko mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri Kenshin dan jika Kenshin tidak dapat menemukan jawabannya, maka Kenshin tidak akan bisa menguasai jurus tersebut untuk mengalahkan lawannya. Sensei Hiko menyuruh Kenshin mencari sendiri jawabannya. Dia berkata, kalau sampai besok Kenshin masih belum menemukan jawaban, maka ia sendiri yang akan membunuh muridnya di tempat itu. Semalaman Kenshin berusaha mencari apa yang hilang dari dirinya, tapi ia tetap belum menemukan apa jawabannya. Paginya pada saat memasuki latihan terakhir, Kenshin masih blank. Dia masih belum mendapatkan jawaban mengenai apa yang salah dari dirinya. Lalu Sensei Hiko menyuruh Kenshin untuk bertarung dengannya dan menganggapnya sebagai musuh sungguhan. Sensei Hiko lalu menyerang Kenshin dengan sepenuh kekuatan. Dia melukai Kenshin berkali-kali. Kenshin merasa gemetar mendapatkan serangan yang begitu dahsyat dari sang guru. Rasa gemetar seperti itu tidak pernah dialami sebelumnya oleh Kenshin dalam pertarungan manapun, sehingga ia tahu bahwa itu bukan karena ia takut mati. Gurunya lalu menyadari bahwa Kenshin sudah mendapatkan jawaban atas apa yang hilang dari dirinya. yaitu Kenshin sudah kehilangan keinginan untuk hidup disebabkan dosa-dosanya di masa lampau. Jadi gini guys, untuk menembus dosa-dosanya di masa lalu, Kenshin mengabdikan seluruh hidupnya untuk menolong orang-orang lemah yang tidak berdaya tanpa menghiraukan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, dia merasa hidupnya sudah tidak penting lagi. Bagi dirinya, yang paling penting adalah kehidupan dan kedamaian orang-orang di sekitarnya. Gurunya menjelaskan bahwa hidup Kenshin sama pentingnya dengan hidup orang lain dan Kenshin harus punya keinginan untuk hidup agar dia bisa menguasai jurus Amakakeru. Sementara itu, di rumah sakit kota Kyoto, Kaoru Shiuman. Lalu ia, Sanosuke dan Yahiko berangkat kembali ke kota Tokyo. Sementara itu, pemerintah juga mulai menyiapkan senjata untuk bertahan melawan serangan Shishio dan komplotannya. Di tempat lain, Misao mendatangi Kenshin di tempat ia berlatih. Misao membawa berita bahwa Kaoru masih hidup dan bahwa Shishio akan segera memulai serangan ke kota Tokyo. Mereka pun bergegas kembali ke penginapan di Kyoto. Kenshin berniat kembali ke Tokyo, tapi karena statusnya sekarang adalah bulonan, dia harus melewati jalur rahasia supaya tidak tertangkap. Jalur rahasia ini dibuat dan telah lama digunakan oleh kelompok Uniwa Bansu. Ketika Kenshin hendak berpamitan dengan Tuan Okina, Misao mendapati bahwa Tuan Okina sudah tidak ada di kamarnya. Ternyata, diam-diam Okina sudah lebih dulu menyusuri jalur rahasia tersebut untuk menghadapi Aoshi sebab Okina tahu bahwa Aoshi akan menunggu Kenshin melewati jalur itu. Betul saja, di sana Okina menemui Aoshi. Tak berapa lama kemudian, Kenshin dan Misao tiba di tempat itu. Aoshi langsung menyerang Kenshin dan terjadilah duel di antara mereka. di tengah pertarungan, Misao mencoba membantu Kenshin tapi malah ditendang oleh Aoshi sehingga terlempar. Singkat cerita, Kenshin berhasil mengalahkan Aoshi. Tapi Tuan Okina kemudian meninggal di tempat itu akibat luka-lukanya yang parah setelah sebelumnya berduel dengan Aoshi. Dalam kesedihan yang mendalam, Misao meminta Kenshin untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Tokyo demi menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Kenshin lalu melanjutkan perjalanannya menuju Tokyo sementara Misao membawa dan merawat Aoshi kembali di penginapan. Sesampainya di Dojo Kamiya, Kenshin disambut oleh Nonamigumi. Megumi memberikan baju merah pembelian Kaoru yang menjadi ciri khas Himura Kenshin. Tapi kemudian pasukan polisi datang untuk menangkap Kenshin. Karena tidak mau ada kekerasan, Kenshin menyerahkan diri secara sukarela. Berita tertangkapnya Kenshin dengan cepat menyebar kemana-mana. Sementara itu di kapal perang Sisio terungkap bahwa karena kondisi luka bakar di tubuh Sisio menyebabkan ia tidak bisa bertarung lebih lama dari 15 menit. Di atas 15 menit akan berbahaya bagi dirinya sebab tubuhnya akan memanas karena tidak bisa mengeluarkan keringat. Di tempat lain, Kenshin meyakinkan Menteri Itohirobumi bahwa pemerintah tidak harus menuruti keinginan Sisio untuk menangkap dan mengeksekusi Kenshin. Sebab Kenshin yakin ia bisa mengalahkan Sisio jika ia bisa mendekatinya. Mendengar itu, Pak Menteri lalu memutuskan untuk mengeksekusi Kenshin dekat dengan kapal perang Sisio, yaitu di pantai. Lalu saat yang ditentukan pun tiba. Kenshin dibawa ke pinggir pantai untuk dieksekusi. Tapi ternyata Sisio tidak turun dari kapalnya. Ia hanya memerintahkan kaki tangannya dan sebagian pasukannya untuk mengawal proses eksekusi. disaksikan oleh Kaoru, Sanosuke, Yahiko, dan seluruh warga kota, eksekusi terhadap Kenshin pun akan segera dilakukan. Sang Algojo sudah mengangkat pedangnya dan siap menebas leher Kenshin. Pedang diayunkan ke arah Kenshin dan Kaoru tidak sanggup melihat Kenshin dihukum mati di depan matanya. Tapi kemudian hal yang mengejutkan pun terjadi. Bukannya menebas leher Kenshin, Algojo itu malah memutuskan tali yang mengikat tubuh Kenshin. Diluar dugaan, sang Algojo ternyata adalah kapten polisi Saito Hajime. Salah seorang anggota polisi mengembalikan pedang baru Kenshin sehingga sekarang Kenshin bukan hanya bebas tapi ia juga siap bertempur. Pertempuran pun terjadi di pinggir pantai tersebut antara sebagian anggota kepolisian bersama kapten Saito Hajime menghadapi pasukan Sisio di pantai sedangkan sebagian yang lain menyiapkan perahu karena Kenshin harus segera naik ke kapal perang Sisio. Perahu itu pun membawa Kenshin dan Sanusuke ke kapal perang Sisio sementara kapal itu sendiri mulai menembakkan meriam ke arah pantai. Sesampainya di kapal perang Sisio, Kenshin langsung bergegas mencari Sisio. Kroco-kroco yang mencoba menghalangi dengan mudah diatasi. Sementara itu di pantai, kapten polisi Saito Hajime berhasil mengalahkan pasukan Sisio termasuk salah seorang Jupon Gatana yang bernama Usui. Di kapal perang, untuk kedua kalinya Kenshin berhadapan dengan Sojiro Seta, sedangkan Sanusuke menghadapi salah seorang Jupon Gatana bernama Anji, yaitu seorang biksu yang juga suka bertarung dengan tangan kosong. Singkat cerita, Sanusuke berhasil mengalahkan Anji walaupun harus menderita cedera cukup parah. Duel antara Kenshin dan Sojiro sangat menarik untuk disimak karena dalam duel sebelumnya, Sojiro Seta berhasil mematahkan pedang Kenshin. Namun, kali ini Kenshin berhasil mengalahkan Sojiro Seta. Gaya bertarung Sojiro Seta yang mengandalkan kecepatan sangat bergantung pada kedua kakinya dan Kenshin melumpuhkan kaki Sojiro Seta. Kehilangan kecepatannya gerakan Sojiro Seta dengan mudah terbaca oleh Kenshin dan kali ini gantian Kenshin yang mematahkan pedang Sojiro Seta. Sementara itu, keculasan pejabat pemerintah terlihat. Tuan Ito memerintahkan tentara untuk menembaki kapal perang Sissio dengan meriam meskipun tahu bahwa Kenshin dan kawan-kawan masih ada di dalam kapal itu. Di dalam kapal, Kenshin akhirnya berhadapan dengan Sissio. Kedua orang ini sama-sama tangguh dan sama-sama berhasil saling melayangkan serangan. Tapi karena pedang yang digunakan Kenshin bukanlah pedang untuk membunuh, cedera yang dialami Kenshin lebih banyak dan lebih mematikan. Sehingga untuk sementara, Sissio unggul dan Kenshin terlempar. Pada saat itu, Kapten Saito Hajime datang dan berduel dengan Sissio. Tapi Hajime juga tidak mampu mengatasi Sissio. Lalu muncullah Sanosuke datang membantu. Tapi ya, Sanosuke memang bukan tandingan Sissio dan ia dihajar oleh Sissio. Ketika Kenshin sudah mengumpulkan kembali tenaganya dan akan kembali berduel dengan Sissio, tiba-tiba Shinomori Aoshi muncul. Kenshin, Saito Hajime, Sanosuke dan Shinomori Aoshi mengeroyok Sissio. Tapi Sissio masih terlalu kuat sehingga keempat orang ini tidak mampu melumpuhkan Sissio. Sementara itu, kapal perang tersebut mulai terkena tembakan meriam yang dilepaskan pasukan pemerintah dari pantai dan sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Sissio sendiri sudah melewati batas waktu 15 menit yang bisa diterima oleh tubuhnya. Dia mulai merasakan panas yang luar biasa karena tubuhnya tidak bisa mengeluarkan keringat. Tubuh Sissio melemah dan ia berada dalam bahaya. Ketika Kenshin hendak menyerangnya, Yumi datang ke tengah-tengah mereka. Yumi berpura-pura menghalangi Kenshin menyerang Sissio. Dia mendekati Kenshin untuk memohon kepada Kenshin agar Kenshin berhenti bertarung karena tubuh Sissio sudah tidak mampu lagi. Tapi ternyata itu adalah siasat. Dalam keadaan lengah, Kenshin tidak menduga sama sekali bahwa Sissio akan menikam Yumi dari belakang. Sehingga dengan demikian, Kenshin pun juga terkena tusukan pedang Sissio. Yumi yang setia mengorbankan dirinya sendiri untuk Sissio. Duel antara Kenshin dan Sissio pun kembali berlanjut di mana keduanya sudah tidak dalam kondisi terbaik. Pada akhirnya, Kenshin mengeluarkan jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi Ryu yaitu Amakake Ryu Ryu no Hirameki. Waduh, susah juga namanya ini. Jurus itu menyudahi perlawanan Sissio. Karena cedera yang parah akibat serangan Kenshin, ditambah panas tubuhnya yang semakin meningkat karena dipaksa bertarung lebih lama dan yang seharusnya Sissio lalu tewas terbakar. Kenshin dan kawan-kawan kembali ke pantai di mana Kauru dan Yahiko sudah menunggu. Dari kejauhan terlihat ledakan kapal perang Sissio. Pak Menteri mengumumkan bahwa Batose sudah mati dan yang hidup saat ini adalah Himura Kenshin. Pak Menteri dan semua tentaranya lalu memberi penghormatan kepada mereka sebagai pahlawan. Beberapa minggu kemudian keadaan sudah kembali normal, murid-murid Dojo Kamiya kembali berlatih. Musim berganti seiring berlalihnya zaman menuju era baru. Adegan ditutup dengan Kenshin yang mengajak Kauru untuk mengalungi era baru bersamanya. Cieeeh. Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe channel Vlog Movies untuk menonton ringkasan arur film yang lainnya. Sampai jumpa.